Intro Ya, pemirsa kabut asap telan korban di Pontianik, Kalimantan Barat Siswa pingsan akibat kabut asap Sementara di sampit Kalimantan Tengah Seorang anak meninggal dunia akibat terserang asma Sejumlah pelajar SMK 5 Pontianik, Kalimantan Barat Sesak nafas hingga jatuh pingsan akibat asap Mereka bahkan harus dirawat inap di rumah sakit Bayangkara Kondisi yang lebih ironis terjadi di sampit Seorang anak harus meregang nyawa setelah mengalami asma Meski sempat menjalani perawatan di Buskesmas Namun nyawa Intan tidak bisa diselamatkan Tangis kepedihan tak kuasa terbendung orang tua Intan Sahlan dan Fitriani saat disambangi di rumahnya Di kecamatan Bambaang Sampit siang kemarin Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemerintah menghimbau kepala dinas pendidikan Di sejumlah daerah terdampak kabut asap Meliburkan aktivitas belajar-mengajar Selain itu, warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah Agar tidak terkena penyakit saluran pernafasan Tim Liputan MNC Media Pemberitakan